Pak Susanto, apa nih yang bisa dilakukan oleh KPAI Pak atau dalam hal ini keluarga terdekat yang mengasuh anak-anak Pak FS agar pemenjaraan sekunder ini tidak terjadi nih Pak misalnya apa nih yang harus dilakukan keluarga yang mengasuh anak-anak FS agar tidak mendapatkan bullying atau perundungan Pak Susanto baik, ada beberapa yang harus dipastikan pertama adalah pemenuhan hak dasarnya harus benar-benar dipastikan hak dasar dalam konteks ini diantaranya adalah kelangsungan pendidikannya memastikan kesehatannya hak untuk bermain, berekreasi agar tumbuh kembangnya optimal itu tentu harus juga dipastikan yang kedua, kerentanan mendapatkan bullying dan lain sebagainya memang harus benar-benar dicegah mengupayakan dukungan lingkungan juga harus dipastikan jadi kita harapkan kepekaan lingkungan penting pengasuh dari keluarga yang nantinya akan mengasuh misalnya ananda, ananda FS itu juga benar-benar harus dipastikan jangan sampai kemudian tidak memiliki keterampilan karena dalam kondisi seperti ini memang harus skillful harus skillful kenapa? karena kita mengasuh anak yang memang dengan kondisi yang berbeda dengan anak-anak kita karena kondisi orang tuanya itu makanya tentu memang butuh kepekaan butuh upaya serius butuh upaya komprehensif dari berbagai termasuk juga dari pengasuh dan yang ketiga saya kira dukungan dari satuan pendidikan itu sangat penting saya kira kami mohon juga guru-gurunya juga harus peka harus memberikan perlindungan memberikan literasi bagi teman-teman agar tidak melakukan tindakan yang tidak kita harapkan yang justru akan menodai perkembangan mereka selamat menikmati